Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di si cemong channel Oke teman teman pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya saya buat Yaitu bagaimana caranya nuyul di aplikasi Bus Break Jadi di video yang sebelumnya Kita nuyul menggunakan aplikasi Automatic Clicker Yaitu dengan cara mencari poin Dengan mengeklik ikon lingkaran yang ada di pojok kanan bawah Nah pada video kali ini Kita akan mencoba nuyul dengan membaca berita Tapi menggunakan aplikasi Automatic Clicker Ataupun Assistant Click Apakah bisa dan bagaimana settingannya Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Namun sebenarnya menuju ke tutorialnya Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Like video ini Dan juga tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan apabila ada update video terbaru di channel ini Langsung saja kita mulai tutorialnya Yang pertama kita lakukan tentu saja kita membuka aplikasi Assistant Click Kemudian kita klik mulai layanan Jadi bagi kalian yang belum download aplikasi Assistant Click Silahkan download dulu ya di Play Store Kalian download kemudian install dan juga buka Jika meminta perizinan Kalian izinkan Kemudian mulai layanan Nah setelah membuka aplikasi Assistant Click Kita buka aplikasi Boost Break kita Kemudian kita Setting Disini ada beberapa setting Kalau yang kemarin hanya 2 setting ya Ada setting 1 dan setting 2 Maka disini akan ada 5 setting Karena Prinsip kerjanya seperti ini Kita mengklik berita Kemudian kita scroll ke bawah ya Sampai Indikator yang ada di lingkaran tersebut Ter-reload secara penuh Nah prinsipnya seperti ini Kita scroll Jika sudah penuh Maka kita harus sampai Bagian paling bawah Nah jika sudah sampai bawah Kita baru mendapatkan point Nah Maka dari itu kita harus men-scroll Beberapa kali Kemudian untuk memunculkan Tombol back Kita harus men-scroll Ke bawah Ya Biar Layarnya Menuju ke atas Kemudian kita klik back Nah Kemudian kita Swipe ke bawah lagi Satu kali Agar ter-reload Nah nanti akan kita klik lagi Berita yang Baru Nah prinsipnya seperti itu Jadi Memerlukan 5 Settingan Oke langsung saja Pertama kita Tekan Tanda plus Tanda plus Kita Taruh di Berita yang Ingin kita baca Di sini ya Yang di bawah Ini karena yang nanti Jika di-reload Akan Muncul berita baru Terus kemudian Kita Swipe Atas Swipe Atas Untuk Untuk kita Men-scroll Berita Agar Turun ke bawah Ya seperti ini ya Teman-teman Nah Dengan cara Kita klik Icon yang ini Teman-teman Yang tanda panah Kelak-kelok Kita Scroll ke Atas ya Seperti ini Tanda ke atas Kemudian Yang ketiga Kita klik lagi Tanda panah yang Pelak-pelok ini Kemudian Kemudian kita Swipe Ke bawah Nah Seperti ini ya Teman-teman Kemudian yang Keempat Kita Tanda plus Kita Arahkan ke Pocok Pojok kiri Atas Di tulisan Bus break Nah Yang terakhir Kita Klik Icon Tanda panah Yang Kelak-kelok Untuk Swipe Ke Bawah Untuk Reload Seperti ini ya Teman-teman Rumusnya Nah Jika sudah Settingannya Sudah seperti ini Sudah ada 5 Sekarang kita Tinggal Isi Value-nya Yang pertama Yang angka 1 Yang paling atas Kita isikan 1000 Kemudian 1 Dan yang paling bawah 500 Kemudian yang setting Nomor 2 Kita isi Yang atas 3000 Yang ini 10 Dan juga 699 Ini sesuai dengan Default-nya Saja Nomor 3 Kita isi 1000 2 Dan juga Default-nya Kemudian yang 4 Ini kita isi 500 1 Dan juga Sini kita 150 Kemudian yang nomor 5 Kita isi 1500 1 Dan Default Dari sananya Nah Sekarang Jika sudah Kita setting Seperti ini ya Kita akan Uji coba Langsung Langsung saja Kita Jalankan Dengan Mengeklik Icon Play Nah ini sudah berjalan ya Teman-teman Tinggal kita tunggu Apakah Berhasil Ataupun Belum Terima kasih dan ternyata berhasil ini sudah otomatis kita bisa setting seperti ini kemudian kita letakkan hp kita dan kita bisa sambil mengerjakan tugas atau bekerja yang lain sangat mudah bukan oke sekian tutorial dari saya like jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati